Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini podcast mata kuliah akutan sektor publik Bersama saya Hina Uresti Sudah masuk di bagian 3 konsep Pelaporan Keuangan Sektor Publik Dan kita akan belajar secara detil Seperti apa basis kas versus basis akrual Kita sudah tahu bahwa sekarang kita sedang menerapkan Di public management yang harus mengubah basis kas Menuju ke basis akrual Tapi dalam perjalanannya ternyata banyak sekali perdebatan Sebelum kita tahu apa itu perdebatannya Kita lihat dulu, kita tengok ke belakang Bagaimana perjalanan dari reformasi akuntansi keuangan pemerintah Di Indonesia itu sendiri Oke, kita mulai dari pra reformasi Ini sebelum tahun 2003 Jadi kita sudah menggunakan single entry accounting system Basis kas Tidak ada standar akutansi Dan tidak ada sistem keuangan terintegrasi Dokumen sumbernya tidak terkonsiliasi Rendah kebutuhan atas laporan keuangan yang andal Dan juga sistem informasinya minim dukungan Kemudian kita melakukan reformasi Wah, tidak bisa kita seperti ini terus Kita harus melakukan perubahan Akhirnya kita melakukan reformasi pelaporan keuangan Di tahun 2003 Nah, di situ kita sudah menggunakan double entry accounting system Dan sudah ada penganggaran berbasis kinerja Sudah mengimplementasikan GVS Kemudian kita juga sudah mengimplementasikan sistem akuntansi modern Ada juga revitalisasi peran BPK di sini Nah, sekarang Dilanjutkan setelah tahun 2003 Di tahun 2005 sampai tahun 2014 Itu kita sudah menggunakan cash towards accrual Jadi ini basis kas menuju ke accrual Nah, bedanya di sini kita sudah menjaga pencatatan transaksi harian Berdasarkan transaksi cash Nah, di sini ada juga penyesuaian di setiap akhir periode Jadi kita bisa tahu saldo aset dan kewajibannya Kemudian di tahun ini Di reformasi pelaporan keuangan tahun 2005 sampai 2014 ini Kita sudah bisa meminimalisir beberapa hal Yaitu seperti proses rekonsiliasi Kemudian kita juga sudah menyusun informasi accrual Dari laporan keuangan Walaupun masih belum full Masih beberapa laporan keuangan yang menggunakan basis accrual Nah, kemudian sejak tahun 2015 Di sini Kita sudah Katanya sudah menggunakan prinsip accrual seutuhnya Tapi ini masih menjadi perdebatan Banyak sekali perdebatan yang mengatakan bahwa Nggak semua instansi yang masih menggunakan konsep accrual Banyak yang masih terhenti di cash toward accrual itu Jadi masih belum move on ya Dari tahun 2014 Mereka masih menggunakan paradigma yang lama Maka dari itu ini menjadi tantangan Yang ada di organisasi sektor pemerintahan itu sendiri Tapi harapannya Kita sudah bisa menerapkan accrual secara seutuhnya Nah, emangnya gimana sih Bedanya basis cash sama basis accrual itu sendiri Nah, jadi kita lihat dari tabel ini Kita bisa melihat dari sisi operasionalisasi Kalau di akuntansi cash itu Relatif sederhana Kalau di akuntansi cash menjadi rumit Dari operasionalnya Kemudian hubungannya dengan sistem pendapatan Dan anggaran tradisional juga lemah Kalau di akuntansi accrual Dan ini juga menjadi perdebatan Dari beberapa praktisi Yang mengatakan bahwa Bahwa konsep accrual ini Nggak cocok untuk diterapkan di sektor publik Nah, karena kan memang New public management itu sendiri Atau basis accrual ini Itu kan diterapkan di sektor bisnis awalnya Nah, dengan tujuannya mereka adalah Motif laba Dan banyak beberapa penulis Ataupun praktisi Akademisi yang mengatakan bahwa Ini sebenarnya nggak cocok Kalau diterapkan di sektor publik Tapi ada beberapa yang bilang ini cocok Jadi masih menjadi perdebatan sendiri Nah, untuk cakupan transaksinya Kita lihat bahwa Ketika menggunakan akuntansi cash Kita hanya mencatat transaksi yang menghasilkan Pembayaran dan penerimaan Pembayaran dan penerimaan cash Kemudian kalau untuk di akuntansi accrual Itu mencatat transaksi non-cash Yang diestimasi dengan baik Jadi ada Pencatatan dengan Rumus-rumus tertentu Untuk mengestimasi Berapa transaksi non-cashnya Kemudian dari segi waktu Nah, kalau di akuntansi cash Nah, periode transaksinya itu Hanya transaksi yang terjadi Pada periode akuntansi yang relevan Nah, tapi kalau di akuntansi accrual Itu mencatat pengaruh Estimasinya juga di masa mendatang Seperti apa Bahkan yang Memperhatikan juga bagaimana Ketika ada perubahan kebijakan Nah, sebenarnya ini bagus ya Dari poin ini Nah, kemudian dari poin audit dan pengendalian Nah, kalau di akuntansi cash Ini audit dan pengendaliannya relatif sederhana Tapi kalau di akuntansi accrual Kalau dibilang rumit juga enggak Tapi dibilang sederhana juga enggak Jadi yang jelas ini harus dilakukan Pengauditan dan pengendalian Banyak pro kontra Mengenai penerapan basis cash Dan basis accrual di sektor publik Tapi Indonesia sudah Mengikrarkan bahwa Akan menerapkan basis accrual Seputuhnya Tapi penerapannya bagaimana Silahkan dikepoin ya Berita terkini Nah, kemudian bagaimana Perkembangan akuntansi Berbasis accrual di Indonesia Jadi, tahun 2010 Kita sudah Mengumpulkan Berbagai macam informasi accrual Nyiapin standarnya juga Kemudian rencana implementasi Nah, kemudian di tahun 2011 Disiapkan peraturannya Kebijakannya Proses bisnisnya Dan sistem akuntansinya Dan dikembangkan sistem akuntansinya Di tahun 2012 Sehingga sampai Di tahun 2015 Kita sudah mengimplementasi Penuh basis accrual Nah, laporan keuangan yang diberi Opini berbasis accrual Katanya pada tahun itu Itu sudah Lebih dari 24 ribu Satuan kerja Nah, cuman Bagaimana Itu masih belum tahu Untuk bagaimana yang Perkembangan yang Saat ini Nah, ini menarik Untuk dijadikan Ide skripsi Ataupun ide tugas akhir Mengenai bagaimana Perkembangan akuntansi Berbasis accrual di Indonesia Pro-contranya Atau Apakah memang Lebih baik Kalau kita Mengadopsi Basis accrual Gitu Ini Unik sekali Kalau dijadikan Sebuah artikel Atau Menjadi sebuah Riset penelitian Bagaimana pro-contra Dalam mengadopsi Akuntansi accrual Dalam ASP Yang saya bilang Banyak sekali pro-contranya Jadi Ada yang bilang Bahwa sistem accrual ini Bermanfaat Loh Karena Nanti kita bisa Mengalokasikan Secara tepat Berapa pendapatan Dan belanja Pemerintah Oke Nah Tapi Banyak sekali juga Yang tidak setuju Dengan pendapat tersebut Karena masih Banyak hal Yang Dipertanyakan Seperti misalnya Masalah teknik Seperti penilaian aset Nah itu Masih belum jelas Bagaimana Sebuah negara Untuk menilai aset Walaupun sudah ada Undang-undangnya Tapi masih ada Beberapa poin yang miss Kalau dilihat Dari tujuan Organisasinya aja Udah beda ya Ketidakpastiannya Juga beda Karena Beberapa praktisi Mengatakan Kalau basis accrual ini Cocoknya hanya Di sektor bisnis Karena adanya Perbedaan akuntabilitas Juga Nah Kemudian Tentunya Kalau menggunakan Accrual Ada yang Mengatakan bahwa Akan Memunculkan Masalah baru Yaitu Seperti Pengendalian Keuangan Dan itu Membutuhkan Pengendalian Yang lebih besar Ya Itu adalah Pro kontra Mau mendukung Yang mana Silahkan Ditelaas Sendiri Tapi yang jelas Akan Setiap Teknik Itu pasti Akan ada Pro dan kontra Akan ada Negatif dan Positifnya Sekarang kita Tinggal melihat Berapa banyak Banyak positif Dan berapa Banyak negatifnya Nah Kalau saya rasa Basis Accrual ini Akan membuat Indonesia menjadi Lebih baik Dalam konteks Organisasi Sektor publiknya Nah Di Indonesia Sendiri Ini Diterbitkan Di dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 Ditetapkan Pada tanggal 22 Oktober 2010 Dimana Mengatakan Mengikrarkan Bahwa Basis akuntansi Yang digunakan Pada sistem akuntansi Pemerintah Indonesia Adalah basis Akrual Nah setelah tahun itu Ada banyak sekali Kendala yang dihadapi Setelah tahun 2010 Itu banyak Dinas-dinas yang pusing Kemudian Karena Menghadapi Berbagai kendala Mengubah Kebiasaan Mengubah paradigma Dan itunya Tentunya Kendala-kendalanya Bisa dilihat Mulai dari SDM-nya Sistem teknologi Sistem penganggaran Komitmennya Bahkan Sistem politiknya Tiba-tiba Macam-macam Kenapa Akrual ini Sudut diterapkan Jadi Anggaran Akrual ini Diakini Beresiko Dalam disiplin Anggaran Karena Konsepnya Berbeda Dan Kita ketahui Bahwa tujuan Dari Organisasi Pemerintah Itu kan Berbeda Untuk pelayanan Publik Maka dari itu Banyak sekali Yang berpendapat Bahwa ini Nanti akan Beresiko Begitu Dan tentunya Ada juga Resistensi Dari lembaga Legislatif Nah Ini Karena harus Ada otorisasi Dari lembaga Legislatif Dalam penggunaan Dalam Pembuatan Dan pengesahan Anggaran itu sendiri Jadi Ketika Mengadopsi Penganggaran Akrual Ini Rasanya Lebih Resisten Nah Itu adalah Kendala-kendala Yang dihadapi Ketika Menerapkan Basis Akrual itu Sendiri Ini akan seru sekali Tapi kita akan Akhiri sampai sini Kita akan belajar Poin-poin lain Dan pastikan Untuk terus Tonton video Dari mata kuliah Akutansi Sektor Publik Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!